Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pada Minggu 13 Oktober 2024, Jalan Santai dalam rangka Pilkada Kutai Timur tahun 2024 berlangsung meriah. Diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kutai Timur, acara ini sukses mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemilu yang damai dan demokratis. Kegiatan ini dibuka langsung oleh asisten tiga bidang administrasi umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latip, yang menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan semangat persatuan dalam menghadapi pesta demokrasi. Turut hadir pada kegiatan tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemuhutan Suara atau PPS Sekutai Timur. Pemilihan Kecamatan Pemilihan Kecamatan Pemilihan Kecamatan dan berlangsung baik pemasaran dan tahapan tahapan jadi kewakilan kami sebagainya masyarakat tahapannya akut utamanya adalah mereka akan berbondong-bondong berpartisipasi untuk mensukseskan pilkada untuk datang ke TPS di hari Rabu jalan santai tersebut menjadi wujud nyata dari komitmen bersama untuk menyukseskan pilkada yang aman damai dan penuh semangat kebersamaan untuk menciptakan Kutai Timur maju sejahtera untuk semua dari folder Ilham Maulana Sangata Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan menjadi pesta rakyat dilakukan akan secara judul adil sesuai pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing ini berharap situasi daerah menjadi kondusif betul-betul pilkada ini menjadi pesta rakyat hadirnya seluruh elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat antusias menjemput pilkada ini mudah-mudahan hasilnya nanti adalah yang terbaik bagi Kutai Timur untuk Kutai Timur sejahtera ke depannya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati